Guna tingkatkan daya saing angkutan kota, sejumlah kemudahan diberikan oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah diskon tarif dalam melakukan ujikir kendaraan. Beragam kemudahan diberikan dinas perhubungan kota Surabaya untuk mengarungi beban biaya angkutan umum. Salah satunya adalah diskon tarif untuk ujikir. Angkutan umum memang wajib, pasang angkutan sewa itu juga wajib melakukan ujikir sesuai domisilinya. Untuk angkutan umum, Pak Kuning itu memang diberi subsidi 30% untuk baik biaya balenama maupun pacar kendaraan promotor. Dan apabila dia berbadan hukum ditambah lagi 40%, jadi 70%. Ya waktu pengurusan ini ya, pacar kendaraan promotor itu tiap tahun di Samsat. Turunnya biaya ujikir diharap bisa menaikkan daya saing angkut yang kian tergerus. Belum adanya sistem transportasi masal yang terintegrasi, menjadikan warga beralih pada transportasi berbasis android. Di Surabaya belum ada, ada sistem angkutan kota. Sistem angkutan kota masih dikenal dengan layanannya yang tidak nyaman, ketidaktepatan waktu, terus kemudian kecepatan pengendara oleh supir yang tidak pasti, headwaynya juga tidak jelas. Ya akhirnya, ya masyarakat ketika diberi pilihan dengan taksi online, beralih lah ke sana. Kebutuhan dasar warga adalah transportasi yang mudah, aman dan nyaman. Meski untuk itu warga harus sedikit membayar lebih, hal tersebut tak menjadi masalah. Faktor-faktor inilah yang harusnya dicermati oleh pemilik kendaraan umum serta pemerintah kota Surabaya, agar angkutan umum masal bisa bersaing sehat dengan transportasi online. Sonimis dan Nanto, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.